Tersa tak mau mengemis seorang anak berusia 11 tahun di Padang, Sumatera Barat dianiaya ibu tirinya. Dengan kaki terantai, seorang anak pun nekat kabur dan lari ke rumah salah seorang anggota polisi. Seorang bocah ini masih merasakan trauma akibat perlakuan kasar orang tua tirinya. Bahkan bocah perempuan berusia 11 tahun ini ditemukan dalam kondisi kaki kanan terantai dan tergembok di Padang, Sumatera Barat. Kepada polisi, korban mengaku kerap dirantai ibu tirinya jika tidak mau mengemis. Rasa ketakutan itu dia. Saya kira anak tetangga saya, tunjukin kok kaki saya dirantai om. Pokoknya dia nggak beres, sudah masuk kamar kamu. Masa rumah, saya panggil Pak Kaposet. Dia tanya, itu saya dikepukin, saya dirantai. Polisi masih terus mencari keberadaan orang tua sang anak. Kasus ini masih ditangani pihak Kepulisan Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.